selamat bertemu kembali pemirsa setia channel bagi ilmu kali ini saya akan membahas materi microsoft access 2013 pada tutorial ini saya akan memberikan tutorial dasar tentang cara membuat tabel di dalam microsoft access 2013 langkah pertama terlebih dahulu kita aktifkan microsoft access 2013 dari start al program buka microsoft office 2013 dan klik microsoft access 2013 ini adalah jendela awal dari microsoft access 2013 pada bagian ini kita buat sebuah database baru atau database kosong kita klik pilihan blank desktop database disini kemudian pada kota dialog ini buatkan nama database yang kita inginkan database ini akan tersimpan pada folder mydokumen secara defaultnya disini saya buat nama database nya dbcampus jadi dbcampus nanti akan menjadi sebuah nama database grid tekan tombol green ini adalah jendela awal dari microsoft access 2013 pada bagian ini kita sudah memiliki sebuah tabel dengan nama tabel 1 kita bisa mendesain tabel ini dengan cara kita klik di bagian view ini di bagian bawahnya kemudian kita pilih desain view tentukan nama tabelnya biasanya disini saya buat nama tbl mahasiswa tbl mahasiswa menjadi nama tabel kemudian ok ini adalah tampilan desain view dari tabel tbl mahasiswa sudah ada field id disini secara defaultnya kita bisa menghilangkan disini tanda kunci kalau seandainya kita tidak butuh tanda kunci ini artinya kita men-set field ini sebagai primary key kita bisa mengklik tombol primary key ini untuk menghilangkan dan memunculkan tanda kunci kalau seandainya kita memang butuh ya kita biarkan saja disini ada tanda kuncinya artinya field ini kita set sebagai primary key kita ganti nama ini menjadi nomor induk mahasiswa tipe datanya kita buat dengan tipe data sortek kemudian di bawahnya kemudian di bawahnya di bagian field size kita tentukan berapa ukurannya misalnya kita buat 13 disini ini untuk field pertama field kedua kita buat nama data tipe nya kita buat disini sortek juga field size nya kita buat 30 kemudian disini kita buat gen cal oke tipe datanya kita pilih juga sortek ini boleh kita isi di bagian deskripsi karena ini sifatnya opsional boleh dipilih boleh tidak ini cuma digunakan sebagai keterangan dari field yang bersangkutan seperti gen cal yang dimaksud disini adalah jenis kelamin jadi kita bisa membuat keterangannya di bagian deskripsi ini tidak akan tampil pada tabel kalau seandainya kita menjalankan tabel nantinya oke gen cal ini atau jenis kelamin ini sudah memiliki nilai yang tetap ya artinya jenis kelamin ini punya dua nilai yaitu laki-laki dan perempuan jadi nanti kita bisa menggunakan look up untuk menentukan nilai yang sudah tetap ini sebelumnya kita set dulu field size-nya disini misalnya buat 15 disini kemudian kita pindah ke tab look up disini oke display control-nya bukan text box lagi kita gunakan nanti combo box oke combo box jadi combo box nantinya yang akan kita gunakan sebagai display control-nya row source tp ini tp sumber datanya bisa seandainya kita menggunakan tabel query tabel atau query ini kita biarkan tetapi kalau seandainya kita ingin mengetikkan data yang baru disini tanpa menggunakan sumber dari tabel atau query ini kita ganti menjadi value list sehingga nanti di row source di bawahnya kita bisa ketikkan disitu laki-laki koma perempuan oke sehingga nanti untuk jenis kelamin kita sudah punya sumber data yaitu laki-laki dan perempuan ini ada di bagian look up oke berikutnya kita pindah ke field berikutnya field keempat kita buat disitu tempat nah tp datanya sortek juga kita pindah ke bagian general lagi kita buat panjangnya disini misalnya 50 keterangannya disini adalah tempat lahir ini dikunahkan untuk tempat lahir kemudian tanggal TGL sortek bukan sortek yang kita gunakan disini tapi adalah date time kemudian disini kita buat keterangannya sebagai tanggal lahir oke untuk tipe data date nanti kita bisa menggunakan format pemunculan data seperti yang ada disini kita bisa menggunakan general date long date seperti ini atau medium date saya pakai disini medium date jadi ada contohnya 12 untuk tanggal strip nov untuk bulan 3 digit untuk bulan strip 15 untuk tahunnya saya klik disini kemudian saya gunakan disini pilih input mask artinya nanti sudah ada panduan masking pada saat kita meng-inputkan tanggalnya oke disini kita pilih titik ini tapi sebelum menggunakan input mask kita nanti akan disuruh menyimpan data terlebih dahulu tinggal tekan yes disini kita simpan dulu baru nanti disini adalah input mask yang kita gunakan ada pilihnya long time short date short time yang kita gunakan nanti adalah medium date kita coba disini nanti ini try ini bagian untuk pengujinya misalnya kita masukkan tinggal 17 disini oktober terlalu panjang mungkin kita bisa gunakan short date disini oke ini dihapus dulu bagian try it ini kalau seandainya ingin mengganti dengan bentuk yang lain kita ambil disini yang short date biar lebih pendek misalnya kita mau masukkan tanggal 17 oktober berarti yang kita leluhkan disini karena format komputer ini menggunakan format bahasa inggris kita terlebih dahulu masukkan tanggalnya 10 berarti disini untuk bulannya 17 berarti untuk tanggalnya tahunnya 1979 disini misalnya seperti itu kemudian next oke disini tinggal next saja oke kemudian finish berarti nanti ini adalah input mask dari kita berikutnya file berikutnya kita buat file namanya jurusan oke oke sort tag ya file nya disini kita buat 20 oke kita bisa juga menggunakan loop up disini kalau seandainya kita sudah punya data jurusan yang baku display control nya kita ganti menjadi combo box sama halnya dengan tadi raw source tipe nya kita ganti menjadi value list nah kemudian di jurusan kita buat misalnya sistem informasi ini jurusan pertama koma teknik komputer jurusan kedua kemudian teknik informatika oke kemudian multimedia misalnya kita punya 4 jurusan seperti itu berarti nanti yang muncul disini pada saat kita mengimputkan data nanti adalah keempat jurusan ini oke berikutnya terakhir kita buat file disini alamat sortek juga kemudian panjangnya disini kita pindah logik bagian general buat panjangnya disini 50 oke ini kira-kira proses pembuatan tabel sebelum kita coba mengimputkan data di tabel ini kita simpan terlebih terlebih dahulu klik icon save ini atau ctrl s untuk menjalankan cukup double klik pada tabel tbl mahasiswa ini ini adalah tampilan datanya kita coba misalnya name nya 2150 strip 001 seperti itu ya kita boleh lihat sembarangan name nya oke namanya Rudy Satria kita buat saja jenis kelamin nya nah disini ada pilihannya laki-laki dan perempuan disini ada karena kita sudah memasukkan value list seperti tadi di bagian look up nya kita pilih laki-laki tempat lahirnya mungkin kita buat disini bukit tinggi oke tanggal sudah ada panduan disini karena kita menggunakan pilihan input mask tadi oke input mask jadi kita masukkan bulan dulu misalnya dia lahir bulan tanggal 15 oktober jadi bulannya yang kita dahulu kan 10 baru tanggalnya kemudian 15 setelah itu baru tahunnya 1989 98 misalnya seperti itu ya kemudian jurusan disini juga sudah ada pilihnya sistem komputer teknik komputer teknik informatika atau multimedia oke alamat jalan sudir mana kita buat aja kita enter artinya kita sudah punya record pertama masukkan lagi record kedua 21 50 strip 002 oke namawati susanti ya jenis kelamin disini kita buat disini perempuan oke tempat kita buat padang oke misalnya dia lahir bulan Mei 05 tanggalnya 21 oke tahun 1997 seperti itu oke urusannya bisa kita pilih disini teknik komputer alamatnya kita buat aja disini oke nantinya kita sudah punya dua record di tabel mahasiswa tabel mahasiswa ini cara membuat tabel pertama jika kita ingin menambahkan tabel baru misalnya dengan nama tabel mata kuliah yang kita lakukan adalah kita klik tab create disini kemudian kita ambil tabel disini ada pilihannya tiga tabel tabel design share point list yang kita ambil adalah tabel design karena kita akan mendesain tabel baru ini adalah desain untuk tabel yang kedua namanya masih tabel satu disini kita masukkan fill misalnya disini fill kode tp datanya short panjang kita buat misalnya 8 atau 10 karakter oke kalau kode ini mau kita jadikan sebagai primary key atau kunci primernya disini kita tinggal klik primary key oke kode ya kemudian nama mtk ya jadi untuk nama fill kita tidak boleh menggunakan tanda baca termasuk spasi jadi kalau seandainya mau dia suku kata seperti ini kita buat dengan nama underscore mtk sortek juga panjangnya disini 30 kemudian sks kita buat tipe datanya number oke fill size disini ada pilihannya byte integer long integer byte integer dan long integer adalah tipe data untuk bilangan bulat yang membedakan adalah kapasitasnya jadi kalau sks itu cuma isinya 2 3 atau 4 jadi kita cukup dengan tipe data yang kecil seperti byte seperti ini kemudian semester kita buat juga number nanti disini maksudnya semester 1 2 3 atau 4 nanti disini tipe datanya number fill size disini juga byte kita anggap fill nya 4 disini kita tekan icon save nah kita akan disuruh menentukan nama tabel disini karena belum kita tentukan tadi kita buat nama tabel tbl mata kuliah oke 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 kita sudah memiliki 2 tabel berikutnya kita tambah 1 tabel lagi namanya tabel nilai langkahnya kita ulangi lagi mengklik tab create ini kemudian klik tabel design pada tabel ketiga ini kita akan memiliki 3 buah fill yang pertama name yang kedua kode yang ketiga adalah nilai kita buat fill pertama name tipe datanya sortek fill size nya disini kita buat fill size nya 13 oke karena kita ingin name disini sumbernya adalah name yang ada dalam tabel mahasiswa kita bisa menggunakan look up disini oke look up display control nya disini kita ganti menjadi combo box kemudian row source tipe nya tetap tabel atau query row source nya disini kita gunakan tbl mahasiswa oke kolom count disini untuk menentukan berapa jumlah kolom nantinya yang tampil pada saat kita mengklik combo box oke berikutnya kita tambahkan fill ke 2 di bawah name kita ketikan kode data tipe nya short tag sedangkan fill size nya disini kita gunakan 10 karena kita ingin nanti fill kode ini bersumber dari tabel tbl mata kuliah kita gunakan look up klik look up disini display control kita ganti menjadi combo box kemudian row source tipe kita biarkan tabel atau query row source nya disini kita pilih tbl mata kuliah kita tambahkan nilai variable fill ke 3 nilai data tipe nya number sedangkan fill size nya disini kita ambil byte oke kita sudah memasukkan 3 fill di tabel yang ketiga kemudian kita simpan disini klik icon save kita simpan dengan nama tbl nilai oke kemudian disini akan muncul pertanyaan there is no primary key defined do you want to create a primary key now artinya disini kita akan diminta apakah kita ingin membuat sebuah kunci primer atau tidak karena ini adalah tabel transaksi jadi kita tidak membutuhkan primary key disini sehingga kita bisa menjawab ini dengan jawaban no nah sekarang kita sudah memiliki 3 buah tabel demikianlah proses pembuatan tabel di microsoft access 2013 sampai ketemu pada tutorial berikutnya